. Kejadian apes menimpa cewek pemilik akun TikTok Sherenhou bersama kedua temannya. Pasalnya kabin mobil penuh kecoak hingga ketiganya memilih turun. Momen yang memperlihatkan kejadian ini sendiri diunggah dalam video pada Selasa, 31 Januari 2023. Kala itu pemilik akun dan kedua temannya berada di pinggir jalan. Ketiganya memilih turun dari taksi online tersebut karena takut dengan kecoa yang ada. Jujur ini kita bertiga sampai gak mau naik lagi walaupun udah dibersihin sama bapaknya, tulisnya. Bahkan salah satu teman pemilik akun mengaku sampai lompat keluar dari mobil. Pemilik akun kemudian menunjukkan kondisi kabin taksi online. Memang terlihat ada beberapa kecoak di atap mobil dan menurutnya masih ada lagi di bagian belakang. Kemudian ketiganya memutuskan untuk memesan taksi online lain untuk menuju ke tempat tujuan mereka. Video tersebut mendapatkan beragam komentar netizen. Banyak dari mereka yang mengaku takut sejadi-jadinya jika berada di posisi ketiga cewek tersebut. Sampai guys, kita ketemu Grab yang gini banget. Gini bisa, lu udah video. Gua udah gini banget. Kita lihat videonya nih. Lihat video berikut ini. Lihat video berikut ini. Kita sampai turun. Lu sampai lompat, gua lompat. Lihat deh. Ini Grabnya. Kita sampai kasih atap sensor ini aja. Gimana nih? Kita udah sampai pesen Grab. Udah pesen Grab, dia udah jalan. Lihat, lu lihat dia udah jalan ke tujuan. Udah lah ya. Lu turun gak mau. Iya, kita turun. Karena kita turun banget. Ini ada banyak banget. Hai semuanya. Gua mau klarifikasi kemarin. Grab udah balikin dananya kita juga. Dan udah membantu menindaklanjuti mitra pengemudinya. Gua cuma mau ucapin thank you buat semuanya yang udah bantu nge-tag. And thank you.